Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Ghost Creative. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengkompres video dari yang ukurannya gigabyte hanya menjadi beberapa ratus megabyte saja. Hal ini berguna bagi teman-teman yang ingin membuat konten video pada YouTube channelnya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mengalami kasus seperti saya, jadi ketika kita ingin membuat konten video, kita ambil kamera, setting, kita anggap misalnya resolusinya 4K, kemudian frame rate-nya kita atur 30fps, kita syuting katakanlah dalam waktu 10-15 menit, lalu pada post-production ternyata file-nya berukuran 2-3GB. Tentunya ini akan memberatkan bagi kita pembuat konten YouTube. Oke yang pertama, masalahnya jika kita upload video tersebut, maka akan menghabiskan kuota yang tidak sedikit. Bagi teman-teman yang menggunakan wifi mungkin tidak masalah ya, tapi jika teman-teman sama seperti saya, masih menggunakan paket data, ya di sana masalahnya. Yang kedua, meskipun teman-teman menggunakan wifi, tentunya itu membutuhkan waktu yang lama untuk mengupload keseluruhan video tersebut. Dan yang ketiga, itu merugikan penonton channel teman-teman sendiri. Jadi ketika ada pengunjung yang menonton video, tentunya mereka akan menghabiskan kuota yang tidak sedikit. Nah takutnya mereka jadi kapok dan tidak pernah berkunjung lagi di channel kita. So, karena itu saya akan memberikan solusi, yaitu menggunakan aplikasi Handbrake. Jika teman-teman ingin, link-nya ada pada deskripsi, silahkan download di sana. Kemudian jika teman-teman anggap video ini berguna atau bermanfaat, silahkan like, komen, subscribe, share ke teman-teman yang lainnya. Kemudian aktifkan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari YouTube channel ini. Sekian dan selamat menyaksikan. Sebelumnya perlu saya jelaskan ada tiga langkah yang akan kita lakukan dalam mengikuti tutorial ini. Jadi yang pertama yaitu kita harus mendownload aplikasi Handbrake. Yang kedua, kita akan melakukan proses instalasi. Dan yang ketiga, kita akan menggunakan aplikasi Handbrake untuk mengkonversi file yang kita miliki. Pertama-tama pastikan laptop Anda sudah terkoneksi dengan internet. Lalu kita buka browser. Di sini browser yang saya gunakan adalah Mozilla Firefox. Kita tinggal ketik Download Handbrake. Kita pilih link yang paling atas. Pada websitenya, Handbrake telah menyediakan informasi bahwa aplikasi ini support dalam beberapa sistem operasi yang berbeda. Ada macOS, Windows, Linux, setelah di sini ada Other. Kebetulan saya pengguna Windows. For real information, sedikit saja bahwa jika kalian menggunakan Windows yang versi 32-bit, kalian tetap bisa menginstall dan menggunakannya, tapi ada beberapa fitur yang dikurangi sehingga kurang maksimal. Kita tunggu proses downloadnya. Klik simpan berkas. Progressnya bisa kita lihat pada tanda panah ke bawah di bagian kanan atas. Bisa kalian perhatikan di sini bahwa ukuran aplikasi ini sangat kecil, hanya sekitar 12,9 MB. Tapi performanya cukup maksimal dalam mengkonversi video dari ukuran giga hanya menjadi beberapa ratus MB saja. Oke, selesai. Kita buka file tempat Handbrake di download. Kemudian kita install. Kalau saya biasanya menggunakan klik kanan, kemudian run as administrator. Kita pilih next, next, install. Nah, jika kita sudah berhasil melakukan proses instalasi, semestinya di layar desktop kita sudah ada shortcut aplikasi Handbrake dengan gambar cocktail dan nanas. Kita buka di kanan, run as administrator. Nah, beginilah tampilan Handbrake jika kita pertama kali menggunakannya. Untuk memasukkan file, kita bisa drop atau drag filenya di bagian abu ini, atau kalau saya biasanya menggunakan fasilitas yang di sini. Open a single video file. Kita pilih lokasi video yang ingin kita konversi. Teman-teman bisa perhatikan bahwa sebelumnya, video aslinya berukuran 2,29 GB. Kita akan lihat seberapa besar perubahannya. Pilih open. Nah, pada layar, pertera banyak menu yang ada pada Handbrake ini. Saya tidak akan membahas menunya satu per satu, tapi saya akan langsung saja membahas settingan-settingan yang biasa kita gunakan jika ingin mengkonversi video. Yang pertama, kita masuk ke settingan audio. Di sini, kita hanya tinggal merubah bitrate-nya dari 160 menjadi 128. Oke, itu saja. Jika sudah, kita pindah ke tab sampingnya, yaitu settingan video. Untuk kodex, kita pastikan tetap H.264. Kemudian untuk frame rate, silakan disetting sesuai dengan keinginan kalian. Saya menggunakan 30 fps. Nah, yang paling penting di sini adalah quality. Di sini, quality tertera 22. Saran saya kita gunakan tentang quality dari 18 sampai 30. Jika kita geser ke kanan, maka angkanya akan lebih kecil, tapi ukuran videonya akan semakin besar. Jika kita geser ke arah kiri, maka angkanya akan semakin besar, tapi videonya tanpa konversi, jadi ukuran yang lebih kecil. Di sini saya akan mencoba menggunakan angka maksimal yang saya sarankan, yaitu 30. Kemudian di sini ada browse, jadi di mana kita ingin menyimpan video yang telah kita konversi. Kita berikan nama. Oke, segitu saja. Mudah sekali. Maka langkah terakhirnya kita tinggal pilih start and code. Dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Proses ini biasanya tergantung dari spek laptop atau PC kalian, kemudian dari ukuran video yang dikonversi, dan seberapa besar angka quality yang kita setting. Oke, sudah selesai. Sekarang kita tutup aplikasi handbrake-nya. Sekarang kita cari lokasi video. Hasil konversinya. Ini merupakan video aslinya, kita cek kembali. Ukurannya 2,29 GB. Ini adalah video hasil konversinya, kita lihat. Wow, dari video asli sekitar 2 GB, menjadi hanya 22 MB saja. Tampaknya tadi terlalu banyak menurunkan kualitasnya, mungkin seharusnya menggunakan 25 atau 26 saja. Terlihat terjadi sedikit penurunan kualitas pada video. Itu wajar, mengingat perubahan konversinya yang sadis. Dari 2 GB hanya menjadi 22 MB saja. Tapi kualitas videonya secara keseluruhan masih terbilang cukup baik. Selamat datang di YouTube channel Ghost Creative. Nah, sekian tutorial penggunaan aplikasi handbrake. Jika kalian memiliki saran, komentar, ataupun kritik yang bersifat membangun, silahkan tuliskan di kolom komentar. Atau jika kalian memiliki saran sebuah aplikasi yang memiliki kemampuan konversi yang lebih bagus dari handbrake dengan ukuran yang kecil, serta hasil video yang tetap terjaga baik kualitasnya, silahkan juga berikan sarannya pada kolom komentar. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.